Hai guys selamat pagi sekarang di Finlandia ini jam 11 semalam baru turun salju jadi cuacanya winter wonderland ini aku lagi ada di halaman belakang rumah jadi cukup buka pintu aja udah bisa foto-foto cantik disini jadi ini adalah fresh snow atau salju yang baru turun banget Nah kalau kalian mau nyicip salju penasaran gitu ya terus pengen coba itu bisa coba salju fresh snow kayak gini yang baru turun jadi belum terkontaminasi terlalu parah dan ambil yang ada di di atas ranting pohon-pohon daun-daun kayak gini jadi lebih steril daripada yang ada di bawah tanah kayak gitu penasaran nggak rasa salju kayak apa rasa salju itu kurang lebih sama kayak es serut cuma dia tekstur itu itu lebih lebih lembut daripada es serut cuman mirip kayak es serut karena ini kan basicnya adalah air jadi rasanya enggak jauh beda kayak gitu cuman teksturnya lebih lembut aja sekarang kita cobain ya ambil saljunya dari sini Hai tuh teksturnya kayak serutkan cuman dia lebih lembut lebih halus kalau kena tangan mencair atau meleleh karena kena panas tubuh Hai kita ambil ya kita cobain Hai Tara ini dia saljunya kita ikip ya rasanya kayak serut kayak tadi udah aku bilang nih lautan salju masih belum terinjak-injak sekarang aku mau jalan ke situ ini lumayan tebel ini sekitar 10 cm 15 cm ini di sebelah ada hutan hutannya jadi putih semua benar-benar literali winter wonderland salju tuh bikin suasana lebih terang karena putih karena kalau nggak ada salju kan jadi gelap ya hitam karena pohon udah pada rontok tuh kayak di depan itu dengan ada salju ini jadi lebih cerah winter di bulan ini nggak terlalu dingin malah katanya pas autumn kemarin pas musim gugur kemarin itu adalah musim gugur paling hangat setelah beberapa puluh tahun gitu tapi tetap aja dingin dan mengingat musim dingin di Finlandia emang hari ini nggak terlalu dingin karena cuman minus 3 derajat celcius aja minus tapi minus 3 derajat itu disini kalau winter itu termasuk cukup hangat nggak terlalu dingin karena biasanya kalau ekstrim itu bisa sampai kayak minus 10 minus 15 dan yang paling dingin yang pernah aku rasakan disini adalah minus 20 dan itu aku nggak mau keluar kemana-mana terus ya winter itu bikin kulit kering banget kulit wajah ini kering banget jadi kalau pakai skincare itu harus berlayer layer berlapis-lapis biar lembab terus bikin kulit tuh jadi kayak bersisik gitu jadi jadi bertekstur berteksturnya karena kering terus bibir juga kering dan ini sekarang hidung aku udah boleh merah nih merah karena dingin Oke sekarang aku mau ngajakin kalian jalan-jalan sekeliling di komplek perumahan tempat aku tinggal saat ini ini di depan rumah aku pohon cemaranya kayak pohon Natal ya udah ada salju putih-putih tinggal dihiasin aja pakai lampu-lampu Natal sama bola-bola Natal jadi deh pohon Natal alami wuuu ini di sebelah rumah tetangga jadi jangan dikira aku tetangganya jauh-jauh karena biasanya aku cuma posting dari halaman belakang nah ini halaman depannya jadi rumah tetangganya kanan kiri depan belakang tuh cuman memang sepi ya karena siapa juga yang mau nongkrong di luar atau jalan-jalan di luar lagi musim dingin kayak gini mendingan di dalam rumah pakai penghangat di bawah selimut terus sambil makan lihat deh tuh yang di belakang ada anjing Siberian Husky anjing yang cocok banget buat musim dingin dan mereka punya tenaga yang besar jadi setiap hari harus diijak jalan-jalan tapi tetangga-tetangga semuanya pada di dalam rumah kalau nggak kerja karena sekarang hari kerja tidak ada emak-emak gosip atau yang ngumpul di depan rumah gitu ya ada turang sayur terus berkumpul nggak ada karena budayanya memang bukan seperti itu dan juga ya dingin juga siapa yang mau nongkrong di luar jadi ini tuh kayak kayak kota mati gitu ya karena nggak ada orangnya musim dingin di Finland ini cukup lama sekitar enam bulanan gitu setengah tahun musim dingin terus terus musim panasnya juga nggak terlalu panas jadi tetap adem karena kita posisinya ada di utara deket kutub jadi lebih banyak musim dinginnya dan musim dingin juga ekstrim hidung aku udah semakin memerah dan bibirnya udah semakin menggelap artinya udah kedinginan tapi bagian muka itu kan nggak bisa ditutupin pakai apa-apa ya yang bisa aku tutupin cuman kayak tangan terus baju semuanya terus biasanya aku pakai topi buat salju gitu bini tapi aku lagi nggak pengen pakai karena nggak terlalu dingin banget nih rumah-rumah di Finlandia tuh kayak gini jadi pakai kayu bahan dasarnya kayu ada juga yang batu tapi jarang dan lebih mahal jadi biasanya pakai kayu-kayu kayak gini ini rumah-rumah khas Skandinavia khas Nordic tuh ada anak-anak main salju anak-anak di belakang itu mereka lagi main salju sambil bersihin salju karena ini kalau buat jalan kan harus dibersihin buat lewat karena kalau nggak akan selesai jalannya beginilah rumah-rumahnya sekarang aku lagi menuju ke arah hutan jangan dibayangin hutannya kayak hutan belantara di Indonesia di sini hutannya nggak ada horror vibes kalau lagi musim dingin suka licin jadi di bawah saljunya itu kadang tuh itu es lapisan es jadi nggak kelihatan kan tapi pas kita jalan tuh ternyata licin bisa kepleset kalau nggak hati-hati jarang banget ngeliat orang kan dari tadi jadi disini bener-bener privacy ya sangat terjaga guys karena orang juga males mengumpul sama tetangga sebelahnya nah di depan ini udah masuk kawasan hutan yang hanya bisa dilalui pejalan kaki tuh ada jalan dan setapak yang lebih kecil itu buat pejalan kaki dan pesepeda jadi kalau disini jalan untuk pejalan kaki dan pesepeda itu dipisah sama pengendara motor atau mobil jadi ngerasa lebih aman juga nih Tadah ini adalah kawasan hutannya nggak ada horror vibes kayak di hutan Indonesia kan jadi bayangannya beda ya nggak takut sama hal-hal yang berbawa mistis disini malah kayak masuk ke dunia lain kayak di film Narnia tau nggak kalau kalian pernah nonton film itu itu adalah film masa kecil aku jadi ini adalah bentuk nyata dari film yang dulu waktu kecil aku suka tonton masuk ke alam lain atau dunia lain yang bener-bener tuh beda banget dan cantik banget dan ternyata ini ada gitu di dunia nyata jadi kalau pas lagi musim semi terus musim panas ini tuh ijo semuanya daun-daunannya nanti pas udah musim gugur jadi berubah jadi warna kuning orange merah warna-warni jadi sebenarnya mengasihkan sih ada empat musim biasanya disini banyak orang nggak banyak sih ada beberapa orang yang lalu lalang biasanya a dog walking atau jalan-jalan sama anjingnya karena orang Finland nih banyak yang punya anjing dan anjing-anjing itu kan harus diajak jalan-jalan setiap hari jadi mereka biasa lawat sini biasanya yang agak rame itu kalau jam pulang kerja kayak jam 3 jam 4 jam 5 itu udah mulai rame kalau sekarang masih siang jam setengah 12-an jadi pada kerja jadi sepi nggak ada yang jalan-jalan Natal di Finlandia tuh juga selalu white Christmas alias selalu ada salju jadi kayak di film home alone itu juga film masa kecil aku dan ternyata aku bisa merasakan suasana home alone itu dimana Natal dengan salju terus rumah-rumah atapnya berwarna putih terus banyak pohon Natal banyak lampu-lampu Natal dan hiasan-hiasan Natal pohon-pohon yang kering kerontak ini ibaratnya mereka cuman tidur hibernasi gitu nanti kalau musim musim dinginnya sudah berlalu masuk ke musim semi dia akan tumbuh lagi daun-daunnya berwarna hijau jadi ini adalah cara pohon-pohon ini untuk bertahan hidup dia menyimpan energinya dan perontokan daun-daunnya kayak pelajaran biologi dulu ya waktu masih sekolah kawasan hutan di Finlandia ini ada banyak banget ya luas banget jadi biasanya kawasan-kawasan perumahan di Finlandia itu pasti ada kawasan hutannya ada kebon-kebonnya hutan kayak gini dan juga banyak pohon-pohonnya juga termasuk di ibukota di Helsinki juga kayak gitu yang aku udah mulai merah nih saatnya jalan balik menuju rumah ini dekat sini tuh sebenernya kayak cuman di backyard kita doang bel kanan langsung masuk kompleks perumahannya lagi jadi hutannya itu di bagian belakang paling belakang kompleks perumahan ini kalau rumah-rumah di Finlandia itu biasanya nggak ada pagar guys jadi memang sengaja tidak dipagar tapi pagarnya itu talaman hidup kayak gitu kok pagar hidup jadinya kalau pun boleh dipagar itu ada peraturannya sebenernya nggak boleh pagar yang menutupi rumah yang tinggi menjuntai kayak pagar di perumahan pondok indah Jakarta ya misalnya gitu nggak kayak gitu jadi pagarnya cuma pagar minimalis doang loh pagarnya tanaman hidup semua jadi dilihat mata tuh juga enak jadi hijau asri apalagi nanti pas musim panas jadi cantik pohon-pohonnya juga udah hijau-hijau semuanya hidung udah makin merah udah mulai meler emang udah saatnya harus balik ke rumah untuk menghangatkan diri dan tangan aku udah mulai dingin kalau winter kayak gitu harus hati-hati sama frostbite jadi kita bener-bener harus pakai outfit atau pakaian yang bener-bener melindungi kita dari angin apalagi anginnya tuh bikin tambah dingin harus berlapis-lapis harus berlayer-layer apalagi kalau melakukan aktivitas di luar ruangan oke guys jadi beginilah suasana musim dingin di sekitar kompleks perumahan aku di Finlandia ini Finlandia utara jadi musim dinginnya lebih berat daripada yang ada di selatan beginilah situasinya semoga nanti teman-teman bisa merasakan musim dingin di negara impiannya masing-masing dan merasakan salju yang gak ada di Indonesia oke guys see you selamat menikmati 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 selamat menikmati